Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Fauzia Muhammad Saya akan mempresentasikan 5 ciri khas daerah Bali Yang pertama adalah rumah adat Ternyata rumah adat yang ada di Bali ini terbagi menjadi 2 macam Lebih jelas lagi pada kesempatan ini saya akan bahas satu persatu Yang pertama adalah bangunan Gapura Candi Bentar Bangunan Gapura Candi Bentar dari dulu hingga kini merupakan sebuah rumah adat yang menjadi ciri khas di Bali Pada salah satu bagian pada rumah adat tersebut terdapat 2 bangunan candi yang terletak sejajar Dan digunakan sebagai pintu masuk utama untuk menuju ke halaman area rumah Biasanya pintu masuk utama juga terdapat di suatu pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali Meskipun bangunan ini terletak terpisah antara satu dengan yang lainnya Gapura ini masih terhubung dengan adanya pagar besi dan sejumlah anak tangga pada bagian bawah Selain bangunan candi di sekitar Gapura juga memiliki julukan gerbang terbelah Mendapatkan julukan tersebut karena pada bentuk bangunannya seolah mengambarkan satu bangunan candi yang dibela menjadi 2 bagian Yang kedua adalah rumah hunian Bali Selain bangunan Gapura Canibental ternyata di Bali ada juga rumah adat berupa sebuah bangunan yang memiliki bentuk segi empat Dimana di dalamnya terdapat beberapa macam bangunan yang memiliki fungsi masing-masing Seluruh bangunan tersebut dikelilingi oleh bentuk tembok besar sebagai pemisah antara lingkungan dalam dengan lingkungan luar Selain negara Cina yang terkenal dengan tata cara penempatan lahan ternyata di Bali juga menerapkan peraturan seperti itu Dalam aturan tersebut harus sesuai syarat dan aturan yang terdapat di kitab suci weda Aturan tersebut disebut dengan astakosalakosali Filosofi yang terdapat dalam astakosalakosali adalah terbangunnya keselarasan dan kedinamisan dalam hidup apabila tercapai suatu hubungan yang damai dan harmonis Antara tiga aspek yang disebut dengan trihita kirana Ciri khas yang kedua adalah pakaian tradisional Pakaian tradisional Bali laki-laki berbentuk desera atau ikat kepala Kain songket samput dan dilengkapi dengan sebila garis yang diserapkan di daerah pinggang bagian belakang Serangkan dengan pakaian adat Bali wanita ini menggunakan dua helai kain songket serta gen songket dan selendang Selain menggunakan dua helai kain songket dan lain sebagainya Pakaian adat Bali untuk wanita ini dilengkapi dengan hiasan-hiasan bunga emas dan hiasan bunga kemoja di atas tepat pada kepala Presen perasan untuk menghias pakaian adat balik susu wanita ini adalah seperti kalung, subang, dan gelang Selanjutnya untuk tari tradisional Di Bali ada beberapa tari tradisional yang ada di Bali Yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah tarian sangat terpopuler di daerah pulau Bali Yaitu tari kecak Tarian ini dimainkan oleh puluhan anggota dari kalangan laki-laki yang mana tarian ini dimainkan sambil duduk dan melingkar Tari kecak ini menceritakan tentang kisah cerita Ramayana ketika barisan seekor kera membantu Rama untuk melawan Rahwana Lagu yang mengiringi tari kecak ini diambil dari ritual-ritual tarian sangyang Yang mana sangyang ini tradisi tarian dan penarinya itu akan berada di bawah alam sadar atau tidak sadar Melakukan hubungan komunikasi dengan Tuhan atau roh atau dengan roh atau arwah para luruhnya Lalu menyampaikan harapan-harapan yang diinginkannya kepada masyarakat Yang selanjutnya adalah senjata tradisional Wedung merupakan senjata tradisional khas Bali lainnya Cara penggunaan senjata ini yaitu dengan cara dipegang karena bentuknya yang seperti pisau Senjata wedung ini juga diartikan sebagai kesiapan mereka untuk abdi kepada pemimpin yang sedang berkuasa Wedung terbuat dari bahan logam yang ditempah Sementara untuk kegambannya yaitu terbuat dari besi maupun kayu Senjata wedung ini tidak hanya ditemukan di Bali saja Karena ada juga wedung yang berasal dari Cirebon Perbiraan wedung Bali dan Cirebon yaitu terlihat dari bilah pisaunya Wedung asli Cirebon mempunyai bilah pisau yang polos Sedangkan wedung khas Bali mempunyai ciri khas dari motifnya Yang terakhir adalah makanan tradisional khas Bali Yang pertama adalah bebek betutu Konon bebek betutu yang berasal dari kuta Bali ini adalah makanan kesukaan para raja di Bali Cara memasaknya cukup unik yaitu daging bebek yang telah dibumbui harus dipijat-pijat terlebih dahulu Katanya dengan dipijat-pijat maka daging bebek akan menjadi empuk dan bumbunya meresap hingga ke tulang Bebek yang telah dipijat lalu dimukus dengan menggunakan daun pisang atau daun pinang Lalu dipanggang dalam api sekam Proses memasak bebek betutu membutuhkan waktu berjam-jam sehingga bebek betutu hanya dimasak ketika ada acara adat atau upacara keagamaan Selain bebek betutu ada juga ayam betutu Perbedaannya keduanya hanya dari dagingnya saja Yang kedua adalah sate lilit Berbeda dengan sate pada umumnya yang dagingnya ditusuk Sate lilit justru dibuat dengan cara dililit Sate lilit terbuat dari ikan yang dihaluskan lalu diberikan tepung Serta bumbu-bumbu khas Bali Sate lilit dibuat dengan cara melihatkan daging ikan pada batai serai Rasanya sangat khas Berpadu antara pedas, wangi, manis, dan gurih dengan aroma dari batang serai Bukan hanya sekadar nikmat Sate lilit pun sehat karena rendah lemak Itulah 5 ciri khas daerah Bali Cukup sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle